Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. My brother and sister in Christ, tunggu sebuah kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini. Sekalipun mata tidak melihat, namun hatiku percaya bahwa aku berbicara dengan orang-orang yang luar biasa yang ada di dalam rencana Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, sebab dia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Rohmu dengan lemah lembut menuntun kami, ada kebenaran demi kebenaran. Kami berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Tuhan Yesus Kristian. Kami tanggalkan segala beban yang begitu berat, yang begitu merintangi kami. Segala pikulan-pikulan yang tidak mampu kami pikul, kami tanggalkan di hadapan Tuhan. Raja segala raja yang maha kudus, kami buka hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Kami menerima berkat Tuhan. Kami sambut firman Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan dan merungkkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berharga Terlalu besar pengorbananmu Bagipun terlalu dalam Untuk dimengerti Tunggu besar pengorbananmu Tunggu indah apa Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Tunggu besar pengorbananmu 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 Apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau rencangkan bagiku Tuhan, tak terselah lagi bagiku Tunggu indah Tunggu indah, sungguh luar biasa, tak terselah lagi bagiku Tuhan Terima kasih Tuhan, sungguh indah Tuhan, tiada terukur kasih setia-Mu, tiada terselah lagi betapa rancangan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami Dan sesungguhnya apa yang tidak mampu kami sediakan, apa yang tidak mampu kami kerjakan, itu menjadi urusan Sesungguhnya apa yang tidak mampu kami kerjakan, apa yang tidak mampu kami atas, tata, itu semua kau kerjakan bagi kami Sebab rancangan-Mu adalah rancang danai setiap hari depan yang penuh dengan harapan Ketika kami masih bergulat dengan kacala, pelakaran, dan besoknya Jauh sebelumnya kau sudah menjelamkan kami Hanya, percayakah kami akan rancangan-Mu sungguh besar, sungguh anugerahmu luar biasa Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, kau mengetahui pikiranku dari jauh Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu Jika aku mendaki kembali, engkau juga Jika aku menaruh tempat tidur, punya orang mati, dikutupun engkau Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut Juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku Tapi itu dapat ku katakan, urusan-Mu Tuhan untuk menyelamatkan Urusan-Mu Tuhan untuk membuat aku hidup Dan urusan-Mu Tuhan membuat aku diberkati dan berkemenang Tidak ada alasan untuk lari daripadamu Sebab kemanakah kami dapat pergi Engkau ada di mana-mana Kami percaya Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami Kau yang menaruh pikiran dan hatimu dalam hidup kami Sehingga segala urusan kami akan menjadi urusan-Mu Tuhan Kami mengangkat tangan kami, kami mengangkat tangan kami Kami menyerahkan perkara-perkara yang tidak dapat kami lakukan Jadi perkara-perkara ilah Dapat engkau selesaikan bagi kami Terima kasih Tuhan Alhamdulillah Haleluya Amin Calum sahabat biasa disini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus Adakah perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Hari ini kau terbangun dengan mungkin kemarin engkau mengingat Kemarin saya baru ditodong dengan masalah yang begitu banyak Saudara Ada seorang ibu yang berkata Saya dikejar-kejar debt collector Saya belum bisa melunasi kredit Saya dikejar-kejar dengan persoalan pergumulan Bagaimana dengan saudara Hari ini persoalan apa yang sedang mengejar dengan engkau Persoalan belum bayar SPP anak Persoalan belum menyelesaikan Tagihan-tagihan Saudara Di dalam hidup ini Fitna lebih kejam daripada pembunuhan Tapi ada yang lebih kejam lagi Yaitu Debt collector lebih kejam Dari hukuman-hukuman manapun di dunia ini Saudara seorang ibu berkata Saya dikejar-kejar debt collector Saya tidak tahu harus mengejar apa-apa Saya belum membayar kredit Tagihan yang mengejar itu setiap bulan Itu bisa menjadi beban pikiran saudara Namun hari ini kalau saudara percaya Ada perkara-perkara yang Tidak bisa kita selesaikan Bukankah Tuhan akan menyelesaikan bagi kita Dalam Masmur 138 ayat 8 berkata Tuhan akan menyelesaikan bagiku Ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu Lalu keraguan itu datang Bagaimana mungkin Tuhan akan menyelesaikan Kehidupan yang macet Bagaimana mungkin Tuhan akan menghalang Itu debt collector yang akan macet Yang akan mengejar saya Bapak ibu Engkau percaya kepada Tuhan Jalan keluar itu Tuhan sembuh aja Namun Matius 6 ayat 33 berkata Carilah dulu kerajaan Allah Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu Kenapa sih kita punya banyak masalah Kenapa sih kita punya banyak hal Yang tidak mampu kita selesaikan Padahal Yesus hidup di dunia ini selama 33 tahun Apa yang dia lakukan Banyak hal dia gak lakukan Diangkan Wanita yang 12 tahun pendarahan 12 tahun Ini masalah-masalah yang unsolvable Masalah-masalah yang gak bisa diselesaikan Wah dia bisa berhenti Dengan cara apa Amazing Gak minum obat Gak pergi ke dokter Tapi dia datang Menyentuh Jumbai-jumbai Yesus Masalahnya 12 tahun loh Saudara Ada lagi Seseorang yang sudah lengku 38 tahun Saudara Kalau ada Ibu-ibu disini Ibu-ibu muda yang sudah berumur Hampir 40 tahun Menjadi sepanjang Tidak mampu berjalan Bayangkan di kolam Bethesda itu Saudara Ketika ada banyak orang Yang mencari kesembuhan Mereka percaya pada waktu itu Kolam air itu bisa Bisa membawa kesembuhan Tapi sebetulnya Tidak ada air yang bisa membawa Ya pada zaman itu adalah Zaman pagani Saudara boleh Sebelum-sebelumnya Tentang Kalimat Yesus Di kolam Bethesda Tiga kalimat Yesus Di kolam Bethesda Saudara Di kolam Bethesda itu Bukan air yang meleparkan Pada waktu itu mereka Mempercayai Air dapat menyelamatkan Tapi pada waktu itu Itu terjadi Penyembahan Atau paganisme Nah Orang yang 38 tahun Pendarahan Eh maaf 38 tahun lumpuh itu Setiap kali Dia mau datang ke kolam itu Ada orang yang Buru-buru lari ke kolam Sehingga mereka yang lebih dahulu Mengalami kesembuhan Lalu Tuhan bertanya Engkau Mau kau engkau suku? Jawabnya begini Tuhan Tidak ada seorang pun Yang dapat mengangkat aku Berjalan pergi ke Kolam itu Karena setiap kali Air itu bergoncang Orang yang duluan datang ke sana Dialah yang semua Saya enggak bisa Saya lumpuh Saya enggak mampu berjalan Saudara diberkati Orang ini punya problem Orang ini punya masalah 38 tahun Lumpuh Saudara 38 tahun Dan dia tidak punya jalan keluar Pandek Saudara Pernah punya masalah seperti ini Pernah punya masalah yang Selama bertahun-tahun Enggak bisa Enggak bisa selesai Saya itu kalau bicara soal suami saya Dia itu kalau diselingkuh Dia udah selingkuh itu Berpuluh-puluh kali Enggak bisa selesai-selesai Saya itu udah hancur hati saya Sudah hancur hati saya Sudah puluhan Bahkan ratusan kali Saya mengampuni dia Enggak berubah-berubah Enggak berubah-berubah Dia itu selingkuh aja Udah kayak Kerasukan setiap kali Apa-apa tuh selingkuh Saya udah gak punya jalan keluar lagi Pak Pendeta Saya udah gak punya jalan keluar lagi Ibu Pendeta Karena dia itu selalu jatuh Di dalam Rusa perselingkuhan Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Adakah yang mustahil Bagi Tuhan Adakah yang mustahil Bagi orang yang Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Ada masalah Yang dapat kita selesaikan secara manusia Ada masalah yang gak dapat Kita selesaikan secara manusia Tapi Tuhan akan menyelesaikan Bagi engkau Tuhan kasih setiapmu Untuk selama-lamanya Jangan engkau tinggalkan Perbuatan tanganmu Siapakah perbuatan tangan Tuhan Engkau dan saya saudara Engkau dan saya Nah firman Tuhan pada bagian ini Akan berkata Ada urusan-urusan Yang tidak mampu untuk selesaikan Tapi Tuhan akan menyelesaikan bagimu Ada satu lagi seorang perempuan Ada seorang perempuan yang Delapan belas tahun dirasuki roh Bayangkan saudara Kalau ada orang yang pernah kerasukan roh Saya punya teman itu saudara Dia penganut agama Kepercayaan Yang penganut agama Kepercayaan Yang mempersembahkan Hiyo setiap mereka menyembah Ya saudara tahu ya apa Nah dia Dia kehidupannya itu Dalam penyembahannya yang lama Penyembahan berhala Sewaktu-waktu dia ada kerasukan Dewi apa Dia kerasukan Dewi ini Ada dewa ini Dia kerasukan Tiba-tiba Di kelas itu Dia bisa ngamuk suatu waktu Dia bisa ngamuk Satu kelas itu heboh Nah anak-anak paling suka Kenapa? Mereka bisa libur Satu hari bisa libur Tapi it's just a joking Tapi ketika dia kerasukan Roh yang menguasai dia itu Kadang bisa dia pencak silat Kungfu dan lain sebagainya Dia kerasukan Sewaktu-waktu Tiba-tiba datang Waktunya kerasukan Dia kerasukan Karena dia selalu mengikuti Penyembahan-penyembahan Yang mengizinkan dia kerasukan Untuk melakukan ritual-ritual Nah singkat cerita saudara Dia kerasukan itu Kadang satu jam bisa kerasukan Nah ini di Lukas 13 ayat 11 Disitu ada seorang perempuan Yang telah 18 tahun Dirasuki roh Bayangkan saudara 18 tahun Dirasuki roh Betapa cap Ini dia Tapi dia masih tetap hidup Untuk ketemu dengan Tuhan Yesus Sakit sampai Mumpuk Penungguhnya Dan tidak dapat berdiri lagi Dengan tindak Lalu dia mengalami Kelepasan oleh Karena Yesus Orang-orang bertanya Bukan kaya perempuan Yang 18 tahun Diikat iblis Dan mereka terkejut Melihatnya bahwa Perempuan ini Di 18 tahun Bisa Dilepaskan oleh Tuhan Yesus Saudara Ada masalah yang Tidak bisa kita selesaikan Begitu kuat Yang mengikat Hidupan kita Seolah-olah kita Dirasuki oleh masalah itu Karena kita Memperkenalkan Tempurna Tentang Yesus Nah saudara Yesus memperkenalkan diri Dia sanggup menyelesaikan Apa yang Tidak bisa Engkau selesaikan Katakan sama-sama Dia sanggup menyelesaikan Apa yang Engkau bisa Saya selesaikan Tuhan Yesus Sanggup menyelesaikan Apa yang Engkau bisa Aku Tidak bisa Berkaya Katakan yes Tuhan akan Menyelesaikannya Bagiku Firman Tuhan Dari Masmur 138 Himmur Masmur 142 Bacaan 5 pasal per hari Jangan Lupakan Satu hari pun Untuk kita merenuhkan Firman Tuhan Nah ada begitu Banyak penguatan-penguatan Firman Membuat kita Mengatakan Aku sanggup Dalam Tuhan Di Masmur 138 Ini ada nyanyian Syukur Daud Atas Perkolongan Tuhan Saudara kitab Masmur Tidak ditulis secara Kronologis ya Dari Masmur 1 Hingga Masmur 150 Ada beberapa macam Masmur yang ditulis Masmur yang ditulis Dengan 1 sampai Jingat sekian Beberapa Masmur disatukan Masmur sekian Itu adalah Masmur yang Dinyanyikan oleh Daud 438 Itu dinyanyikan Dari Daud Aku hendak Bersyukur Pada hari Aku berseru Engkau menjawab Aku Katakan Namamu Pada hari Priscila Berseru Engkau pun akan Menjawab Priscila Engkau menambahkan Kekuatan Jiwa Priscila Pegang janji Firman Tuhan ini Hari ini dia berjanji Kalau engkau berseru Tuhan akan jawab Ayat 6 Tuhan itu tinggi Namun ia melihat Orang yang hina Dan mengenal Orang yang sombong Dari jauh Saudara Kalau punya teman Yang sombong Di sekitarmu Dia tahu kok Jika aku berada Dalam kesesakan Engkau mempertahankan Hidupku Terhadap amarah musuhku Engkau mengelurkan Tanganmu Dan tangan kananmu Menyelamatkan aku Tuhan Akan menyelesaikan Bagiku Ya Tuhan Kasih setiamu Untuk Janganlah Kau tinggalkan Perbuatan tangan Amin Pagi hari ini Saya mau mengangkat Janji Tuhan yang luar biasa Urusan yang tidak bisa Engkau selesaikan Dan akan mengerjakan Bagiku Perempuan yang 12 tahun Pendarahan Ketika dia datang Kepada Tuhan Pendarahan stop Orang yang lumpuh Selama 38 tahun Datang mencari Kekuatan Datang mencari Kesembuhan Di kolam betes Dan air itu Tidak bisa membawa Kesembuhan Tapi Tuhan Datang menghampiri Dan bertanya Maukah engkau Sembuh Perkataan yang kedua Bangkit dan berjalanlah Perkataan yang ketiga Pergilah Dan janganlah Berbuat Dosa lagi Ya Ada wanita Yang 18 tahun Dirasuki roh Sehingga dia Punggungnya sakit Dan bungkit Tuhan datang Masalah Selesai Anak Saudara Tiga perkataan Di kolam betes Kepada pria Yang 38 tahun Lumpuh Pertama Maukah engkau Sembuh Saudara Ini pertanyaan yang sama Yang saya tanyakan Kepada saudara Maukah engkau Sembuh Dari masalahmu Yang tidak pernah Bisa engkau selesaikan Kalau engkau Berkata ya Maju Saudara Perkataan kedua Yang Tuhan Tanyakan Yang Tuhan Perintahkan Bangkit Dan berjalanlah Jadi Saudara Harus ada Tindakan iman Di tempatmu Berdiri saat ini Engkau bangkit Dan berjalanlah Maka engkau Akan menerima Mujijat dari Tuhan Dan segala Sesuatu yang tidak Bisa engkau selesaikan Selama puluhan tahun Belasan tahun Bertahun tahun Apalagi cuman Berbilang hari Masa Tuhan Tidak bisa Menyelesaikan Bagimu Bahkan ratusan Hingga ribuan tahun Manusia tidak bisa Menyelesaikan Urusan dosa Dengan Satu Kali Kematian Tiga hari Penyelesaian Dijurang Mau Dan Tuhan Bangkit Tiga hari Saudara Urusan Keselamatan Selesai Amen Saudara Yang pertama Maukah engkau Sembuh Yang kedua Bangkit Dan berjalanlah Yang ketiga Pergi Dan jangan Berbuat Bersalah Ada urusan Bagian Minyak kelapa Engkau butuh Santan Engkau butuh Engkau kehabisan Ketumbar Bahkan Tuhan mengerti Hal itu Kenapa saatan Ketika engkau Kerasukan Dengan begitu Banyak masalah Tuhan Mengerti Tuhan tahu kok Suamimu itu Kelakuannya Seperti apa Dan engkau tahu Bagaimana Selama ini Dia begitu Menyakiti Hati-hati Hati-hati Kamu Tuhan tahu Betapa Dalamnya Hati Begitu Tersakiti Tuhan Tuh Ngerti Saudara Saudara Yang diberkati oleh Tuhan Isus Ketua Brother And Sister Kalau engkau tahu Tuhan Tuh Ngerti Di dalam Kedepanmu Kemana Kita bisa Pergi Padangkala Pelarian ini Membuat kita Jauh dari Tuhan Dan Sesungguhnya Kita Tuh 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 Lari Terus Lari Terus Dari Masalah Dia Pengen Pelesai Masalahnya Tapi Dia Lari Terus Lari Nya Apa Nggak Mau Beribadah Nggak Mau Datang Seorang Seorang Pria Ini Yang Datang Yang Di kolam Betes Tujuannya Ingin Sembuh Tapi Dia Nggak Mau Bertindak Dia Nggak Kenal Siapa Itu Dia Nggak Kenal Siapa Itu Dia Tinggal Laja Di Tempat Ini Problem Saudara Kalau Yang Menghukum Kehidupan Kita Tidak Mau Datang Pada Tuhan Padahal Tuhan Selalu Mengejar Kita Selalu Mengejar Kita Setiap Hari Kamu Mau Berdoa Nggak Kamu Buka Hati Nggak Tapi Kita Selalu Menjauhi Daripada Ruh Tuhan Walau Sesungguhnya Kita Menjauhi Dari Ruh Ibu Yang Dikasih Tuhan Isus Setiap Hari Senangnya Curah Setiap Senangnya Menceritakan Masalah Masalah Dari Dalam Lubuk Hatinya Yang Paling Dalam Tapi Begitu Dia Menghindari Pertemuan Pertemuan Dengan Tuhan Secara Pibadu Kemanakah Engkau Dapat Pergi Kita Nggak Bisa Menjauhi Dari Ruh Tuhan Kemanakah Kita Bisa Lari Kalau Kita Mendaki Kelangit Tuhan Ada Di Sana Kalau Kita Menaruh Tempat Tidur Di Orang Mati Bahkan Ibu Ibu Yang Sudah Diri Aja Saya Pengen Menyudahi Pikiran Pikiran Ini Sudah Aku Menyudah Aku Menyudah Ubat Ibu Supaya Saya Enggak Ingat Dengan Masalah Sudah Menghindar Sudah Menghindar Dengan Mencari Tongkrongan Tongkrongan Ah Sebenarnya Saya Di Cafe Lalu Mulai Belajar Menghabiskan Waktu Dengan Merokok Tengkongkrong Dengan Ibu Sosialita Sudah Berusaha Menghindar Tanpa Sudah Sudah Dalam Keluar Jangan Menghindari Tidak Terbang Dengan Pajar Dan Membuat Kediaman Di Hujung Tidak Disana Tanganmu Akan Menyukur Takut Dan Takut Bukan Tangan Tidak Menjauhi Tuhan Menghindari Bagaimana Supaya Jangan Sampai Hati Yang Paling Dalam Diketahui Karena Selain Engkau Punya Banyak Masalah Engkau Punya Banyak Masalah Yang Belum Diselesaikan Engkau Juga Menumpuknya Menutupinya Dengan Jangan Ada Orang-orang Yang Begitu Cepat Kutus As Ketika Dia Lihat Contoh Suaminya Itu Berubah Berubah Sape Dia Karena Dia Belum Kenal Tuhan Dia Akhirnya Memutuskan Ya Udah Yang Dia Lakukan Adalah Menutupinya Dengan Banyak Kesibukan Kesibukan Menjauhkan Dia Dari Tuhan Dan Kemudian Juga Menutupi Dengan Dosa-dosa Ada Kan Ibu-ibu Kalau Dia Stres Ya Ambil Rokok Dia Bergaul Dengan Minuman Keras Akhirnya Dia Bukannya Menemukan Tuhan Tapi Semakin Menjauh Dari Rukis Jika Jika Aku Berkata Biarlah Kegelapan Saja Melingkupi Aku Dan Terang Sekelilingku Menjadi Malam Apa Kegelapan Pun Tidak Akan Menggelapkan Bagimu Dan Malam Menjadi Terang Seperti Siang Kegelapan Seperti Terang Gak Bisa Menghindar Daripada Tuhan Kalau Tuhan Berkenan Bahkan Ketika Engkau Bersembunyi Di Dalam Kegelapan Tuhan Akan Meningkapkan Segala Sesuatu Dan Membuat Terang Benderang Saudara Yang berikutnya Saya mau Katakan Bahwa Tuhan Itu Membentuk Buah Pinggang Kita Dalam Kandungan Ibu Kau Harus Bersyukur Kepada Tuhan Oleh Karena Kejadian Kita Sudah Sehat Anjaya Periskilah Kejadian Sudah Sebenarnya Tuhan Karena Benar Benar Tulang Kita Tidak Tersembunyi Bagi Tuhan Kita Dijadikan Di Tempat Yang Tersembunyi Di Mata Tuhan Melihat Kita Selagi Bakal Anak Dan Dalam Kitabmu Semuanya Tertulis Hari-hari Yang Akan Dibentuk Sebelum Ada Satupun Daripadanya Dan Bagiku Betapa Sulitnya Pikiranmu Ya Allah Betapa Besar Jumlah Sudara Kalau Hari ini Kita Punya Problem Ingat Satu Hal Bahwa Kita Diciptakan Oleh Tuhan Bahkan Hari-hari Yang Dibentuk Dalam Hidup Kita Itu Sebenarnya Tuhan Sudah Tentukan Nah Kalau Sudara Mulai Mengingat Kapan Saya Mulai Mengenal Dosa Dan Begitu Terjebak Di dalam Dosa 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 Itu Yang Membuat Kita Mendapatkan Begitu Banyak Urusan Urusan Yang Tidak Dosa Membuat Kita Masuk Tenggelam Dalam Kehidupan Kehidupan Yang Apa Istilahnya Point Of No Riddle Ketika Sesungguhnya Kita Sebelum Lahir Tuhan Sudah Ciptakan Priscila Itu Baik Rancangan Tuhan Dalam Diri Priscila Itu Baik Tapi Pada Satu Momen Salah Mengambil Langkah Mulai Menjauhi Daripada Ruh Tuhan Terjebak Terjebak Di Dalamnya Sehingga Sampai Pada Titik Point Of No Return Tidak Bisa Balik Lagi Kecuali Meneruskan Dosa Yang Kau Kerjakan Itu Di Titik Itu Engkau Mulai Berurusan Dengan Masalah Yang Tidak Bisa Diselesaikan Tuhan Menciptakan Kita Selagi Kita Bakal Anak Tuhan Sudah Tentukan Priscila Akan Jadi Orang Yang Hebat Tapi Begitu Priscila Mengenal Yang Namanya Dosa Dia Terjebak Di Sana Dia Terhimpit Di Sana Dan Dia Ketika Terjebak Tidak 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 Harus Kau Ingat Rancangan Tuhan Bagimu Sudah Ada Selagi Engkau Bekal Anak Dengan Mengingat Momen Dimana Engkau Sebetulnya Ada Dalam Rancangan Tuhan Kau Bisa Punya Kekuatan Untuk Keluar Dari Lumpur Kekuatan 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 Masuk Di Dalam Lagi Ibu Bapak Bapak Kalian Engkau Masuk Kekuatan Point Of No Return Dimana Dosa Begitu Melilit Kehidupan Mu Engkau Terjebak Dengan Masalah Tidak Bisa Deselesaikan Masalah Dosa Yang Tidak Bisa Berubah Masalah Sendiri Yang Tidak Bisa Lagi Menyembah Tuhan Ingat Engkau Diciptakan Bukan Untuk Ini penting saudara Karena rencangan awal itu menentukan Rencangan akhir Rencangan awal bukan Bukan ada di masalah Rencangan awal adalah untuk engkau diselamatkan Dan hari-harimu dimana engkau hidup sudah ditentukan Untuk happiness, bahagia dan diberkati Tuhan Dengan mengingat rencangan awal sediak semula Engkau tahu bahwa engkau ada di dalam blueprintnya Tuhan Tuhan engkau akan melihat Kalau namanya blueprint saudara Arsitek sudah merancang Arsiteknya Salomo merancang baik suci ini Dengan dasar dari blueprintnya ini Dikerjakannya Nah saudara itu ada di blueprintnya Tuhan Selagi bakal anak Engkau rencangan dalam Rencangan damai sejahtera Kalau engkau sudah keluar dari rencangan Gampang tinggal kembali kepada rencangan semula Dimana engkau diciptakan kembali Untuk membangun dirimu Mungkin engkau sebenarnya adalah bangunan dua lantai Engkau sebenarnya adalah bangunan tiga lantai Tapi engkau menjadi bangunan yang selalu robo Selalu robo Selalu robo Selalu robo Selalu rusak Hari ini engkau berdoa Tuhan apa sebetulnya blueprintmu di dalam kehidupanku Saya mengalami kejatuhan di dalam dosa Saya kehilangan arah saudara Tapi ketika saya menemukan Tuhan Disitulah titik balik dimana saya membangun kembali Puing-puing hidup yang telah runtuh Karena ternyata saya punya blueprintnya Tuhan Bahwa Priscilah akan dipakai itu menjadi seorang yang luar biasa dalam rencangan Tuhan This is the point Dimana saya kembali kepada pembangunan rumah Tuhan di dalam diri saya Ibu-ibu engkau akan dibangun kembali Dengan bangunan yang baru Karena blueprintnya Tuhan ada di dalam engkau Mas Per140 Doa meminta perlindungan Dari Terhadap orang-orang jahat Mas Murdaud berkata Luputkanlah aku ya Tuhan Daripada manusia jahat Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan Saudara terjebak dengan orang-orang yang tidak Tepat Tuhan akan meluputkan engkau Aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang tertindas Dan membela perkara orang miskin Dan kita akan mengalami kebenaran Mas Murdaud Mas Murdaud Ya Tuhan aku bersuruh kepadamu Datanglah segera padaku Berilah telingamu kepada suaraku Waktu aku bersuruh kepadamu Biarlah doaku Adalah bagimu seperti persembahan ukupan Dan tanganku yang terangkat Seperti persembahan korban pada waktu ketang Saudara Jangan menjauhi dari persembahan korban Jangan menjauhi dari baru Tuhan Ada umur-umur Tidak bisa engkau selesaikan Tapi di dalam umur Bias itu selesaikan Urusan yang Kita tidak mampu Untuk atasi Tuhan akan atasi bagimu Angkat tanganmu Dan terkalah pertolongan dari Tuhan Amen Daud ada Masalah yang begitu besar Dia sampai harus lari ke dalam gua Dalam gua dia berkata Aku langsung kejar-kejar Dikejar-kejar Saul Dikejar-kejar bangsa Filistin Dikejar-kejar bukan untuk dikasih uang Tapi untuk dibuduh saudara Doa serang Orang dikejar-kejar Jadi hari ini Lagi dikejar-kejar debt collector Daud pernah mengalami Hal yang lebih mengerikan Kalau dikejar-kejar debt collector Mungkin untuk Mengambil Kendaraan yang engkau kredit Nah ini Daud Dikejar-kejar Untuk nyawanya yang akan diambil Dia di dalam gua Dia depresi Dengan nyaring Dia berseru kepada Tuhan Dia curahkan keluhannya kepada Tuhan Di hadapannya Kesesakan Diberitahu kepadanya Ketika semangatku lemah lesu Di dalam diriku Engkau lah Ya Tuhan Katakan Rizkila ketika semangat Rizkila letih lesu Tuhan Di jalan yang harus ketempu Dengan sembunyi Mereka membangsa Jera terhadap aku Aku berseru kepadamu Ya Tuhan Alahku Kataku Engkau lah tempat perlindunganku Bagianku Di negeri orang-orang hidup Ketikanlah teriaku Sebab aku telah menjadi Tuhan Lepaskan aku Daripada orang yang mengejar aku Sebab mereka terlalu kuat bagiku Keluarkanlah aku Dari dalam penjara Untuk memuji namamu Orang-orang benar Akan mengelilingi aku Apabila engkau Berbuat baik Kepamu Sedara di titik terendamu Keep your faith Terhadap Tuhan Deteksi masalahmu Dan kemudian Bawa itu kepada Tuhan Sedara Ada urusan Urusan yang tidak mampu Tidak terlalu kuat Tapi Tuhan mampu Menyelesaikan bagimu Bagaimana engkau Berurusan dengan anakmu Bagaimana engkau Berurusan dengan Mertuamu Bagaimana engkau Berurusan dengan Banyak hal Lalu engkau mulai Kecewa Sakit hati Pahit Dan engkau merasa Tidak ada Orang pun yang mampu Membila Tidak ada seorang pun Yang dapat menolong Sedara Sedara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Dan hari ini Yang mau katakan Bahwa urusan Tuhan Yang mampu Menyelesaikan Hal-hal yang tidak Mampu kita selesaikan Bahkan Tuhan akan Menyelesaikan Hal-hal yang paling Tidak bisa kita selesaikan Yang pertama Urusan dosa Urusan dosa Kita tidak bisa selesaikan Makanya di dalam Masmur 136 Ayat 6-8 Berkata Tuhan itu tinggi Dia melihat Orang yang tidak Orang yang sombong Itu dari jauh Hari ini Kalau saya sombong Tuhan pun tahu Hari ini Kalau saudara sombong Tuhan pun tahu Karena sombong itu Yang kadang-kadang Bikin banyak masalah Saking sombongnya itu Kalau mau datang Kepada Tuhan Gengsi Lihat kiri-kanan dulu Wah teman saya tahu Ini saya dulu Orangnya preman Saya dulu orangnya Gengsian Saya mau datang Kepada Tuhan Malu dong Saudara Nah orang sombong Tidak akan mendapatkan Penyelesaian masalah Orang sombong Sukanya flexing Pamer Pamer dia hebat Pamer dia punya Punya tas bagus Pamer dia punya Busana yang bagus Pamer dia punya Kendaraan yang bagus Begitu dikejar KPK Langsung dia bilang Wah itu KW semua Pak Jangan percaya Itu kacamata saya Yang Dior itu KW Itu Jangan begitu Pak Jadi Kesombongan itu Adalah Kemampuan manusia Menunjukkan dia hebat Di hadapan orang lain Tapi sebetulnya Dia gak hebat Begitu dia dikejar Oleh kebenaran Dia gak punya Semua palsu Nah saudara Yang diberkati Tuhan itu tinggi Tinggi saudara Namun ia melihat Orang yang hina Dan mengenal Orang yang sombong Dan Kadangkala Sombongnya ini Yang membuat kita Masuk di dalam Banyak sekali masalah Ya karena sombong Kita kredit Melebihi kemampuan Karena sombong Kita melakukan Hal-hal yang Mengampaui kapasitas kita Dan kita menghalalkan Sebuah macam cara Flexing dan lain sebagainya Pamer dan lain sebagainya Lalu ketika Kebenaran itu Mengejar kita Ketika Tuhan Mengejar kita Dengan rohnya Yang memberikan Kekudusan dan Pembentangan Lalu kita mulai Mengaku KW itu Kredit itu Saudara Dalam jebakan-jebakan Kredit Itulah kita Mengalami Banyak masalah Makanya Saudara Urusan yang Paling penting Yang gak bisa Kita selesaikan Bukan kreditnya Bukan masalah Masalah-masalah Eksternalnya Tapi masalah Di dalam Saudara Tuhan itu Tuhan itu Tinggi Namanya melihat Kita orang yang Hina seperti Debu ini Dan mengenal Orang sombong Dari jauh Dia udah tahu Saudara Ibarat dia Kalau ada Samsung Ultra HD ini Yang bisa punya Kemampuan 100 kali lipat Untuk zoom Saudara Dia itu bisa Zoom sampai Kedelaman hati Dia mengenal Miliaran manusia Pribadi Lepas pribadi Dia gak melihat Begini Wah ada ribuan Miliaran Anak-anakku Tapi dia Memenal Sampai Kedalaman hati Ibu-ibu Sombong ya Ternyata Karena sombong Maka binasa Jika aku berada Dalam kesesakan Engkau mempertahankan Hidupku Saudara Jangan takut Dalam kesesakan Mu'ad Hal sebetulnya Yang bikin Itu sebabnya Kita sebenarnya Diberikan delay time Waktu untuk Memperbaiki diri Jangan sampai Kita gak Memperbaiki diri Engkau mempertahankan Hidupku Terhadap amarah Musuh Di titik dimana Sebenarnya kita Jatuh dalam Urus Dan masuk Di dalam Urusan-urusan Permasalahan Yang menjembah kita Tuhan menahan kita Dari amarah musuh Tuhan mengulurkan Tangannya Untuk menyelamatkan kita Hanya kita perlu Cepat sadar Kalau sombong Yang cepat-cepat sadar Tuhan akan Menyelesaikan Hidupku Ya Tuhan Kasih setia-Mu Itu untuk Selamatkan Hidupku Untuk Sampai Engkau selamatkan Hidupku Hatimu Janganlah Engkau Tinggalkan Perbuatan Dalam Mas 103 Yang berkata Dia yang mengampuni Segala kesalahanmu Yang Menyembuhkan Segala penyakitmu Apa hubungan Pengampunan Dan kesembuhan Saudara Kalau engkau Masuk di dalam Masalah Dan urusan-urusan Yang gak beres Selama bertahun-tahun Menjadi penyelesaian Alam Adalah Segala Urusan Dan Kalau kita Sudah berurusan Dengan Dosa dan Pelanggaran Kita Dan kita Minta ampun Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Maka Seketika itu Juga engkau Akan Sembuh Ingat Wanita yang dirasuki 18 tahun Sembuh Perempuan yang 12 tahun Pendarahan Sembuh Seorang pria Yang 38 tahun Lumpuh Sembuh Dalam hitungan Apa? Seketika Ketika Dia Mengampuni Segala Kesalahanmu Engkau Sembuh Saudara Urusan yang Tidak bisa diselesaikan Oleh manusia Adalah urusan Pengampunan Dosa Hari ini Kalau engkau Sombong Hari ini Kalau engkau Flexing Hari ini Kalau engkau Terjebak Dalam kredit-kredit Yang tidak perlu Hari ini Kalau engkau Terjebak Dengan dosa-dosa Hari ini Kalau engkau Merasa Engkau Tidak berdosa Suamimu Yang berdosa Hari ini Engkau juga Harus mengalami Pemulihan Daripada Tuhan Karena ketika Satu orang Diselamatkan Seluruh keluarga Diselamatkan Ibu-ibu yang Merasa tidak Salah Hati-hati Karena tidak ada Seorang pun Benar Di hadapan Tuhan Kalau kita Merasa kita Paling benar Kita merasa Tidak salah Kita tidak akan Mengenal Keselamatan Dan pengumpulan Dari Kristus Karena Dasar untuk Seorang diselamatkan Dia harus tahu Dan berkata Aku salah Aku mohon ampun Dan makanya Kalau satu orang Selamat Seluruh keluarga Akan diselamatkan Ada amin Yang kedua Saudara Ada urusan-urusan Yang tidak mampu Kita selesaikan Yaitu Urusan perubahan Nasib Destiny Urusan perubahan Nasib Siapakah Dari kita Yang dapat Merubah Nasib Saya merasakan Perubahan Nasib Setelah saya Berobat Perubahan Nasib Itu begini Sama seperti Seorang perempuan Yang kerasukan Roh 18 tahun Tidak bisa keluar Saya merasakan Hidup saya Dirasuki oleh Masalah Betul-betul Dirasuki Masalah Saudara-saudara Cari tahu Tentang masalah Lalu kami Keluarga rumah Tangga kami Papa saya terjebak Dalam perselingkuhan Mama saya terjebak Dalam depresi Kakak-kakak kami Terjebak Di dalam pergaulan Anak-anak muda Dan saudara Rumah Itu jujur ya Seperti neraka Jadi kalau Tidak ada Tuhan Tidak ada Destiny Kalau kita keluar Dari rancangan Tuhan Masa depan kita Tidak bisa kita Temukan Kalau kita Berkata Tuhan telah Menenun aku Sejak dari dalam Kandungan Yah Di dalam Tuhan Kita ada rancangan Tapi iblis bisa Curi Ketika iblis Curi Ini saatnya Engkau kembalikan Rancangan Tuhan Itu di dalam Kehendak Bapak Masmur 139 Ayat 13 Engkau Tuhan Yang memenun Buat pinggangku Dan seterusnya Dan seterusnya Matamu melihat Aku selagi bakal Anak Ingat Dalam kitabmu Semuanya tertulis Hari-hari yang akan Dibentuk Sebelum ada Satupun daripadanya Ini yang harus Saudara-saudara Kembalikan Dengan cara Meminta ampun Kepada Tuhan Hari-hari yang Sudah Tuhan Rancangkan Akan dikembalikan Di posisimu Destinimu Akan ditemukan Kembali Takdir Kata orang Dengan agama Seberang Takdirmu Akan ditemukan Kembali Tapi kita katakan Bahwa Rencangan Masa depanmu Ditentukan Dari sejak lahir Engkau perlu Kembali Kepada Tuhan Urusan-urusan Perubahan nasib Gak ada Seorang pun Bisa selesaikan Kalau engkau Tidak datang Kepada Tuhan Itu sebabnya Tuhan akan Menyelesaikan Bagimu Termasuk Masa depanmu Termasuk Destinimu Rusak Tuhan bisa Memulihkan kembali Orang yang terikat Narkoba pun Bisa mengalami Pemulihan Masa sodara Cuma karena Masalah-masalah Kredit macet Dan lain sebagainya Gak bisa dipulihkan Sodara Urusan perubahan nasib Destinilah Akan ditemukan Kembali Di dalam Tuhan Kalau engkau tahu Engkau ada Dalam rencana Tuhan Yang ketiga Urusan pergemulan Sakit-penyakit Hutang dosa Bukankah Di dalam Masmur 103 Dikatakan Dia yang Kalau dia mengampuni Engkau sembuh Dan doa Orang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar Kuasanya Tapi terlebih dahulu Engkau Mengampunilah Satu dengan yang lain 2 Korintus 1 Korintus 2 Korintus 10 Ayat 13 Pencobaan Pencobaan yang kamu alami Adalah pencobaan biasa Yang tidak melampaui Kekuatan Sebab jikalah Engkau dicobai Engkau akan diberikan Jalan keluar Supaya engkau dapat Menanggungnya Sedara Yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Di dalam Masmur 142 Ayat 6 Dan 8 Aku berseru kepada Tuhan Engkau lah tempat Perlindunganku Perhatikanlah teriaku Sebab aku telah menjadi Sangat lemah Lepaskanlah aku Daripada orang-orang Yang mengejar aku Sebab mereka terlalu Kuat bagiku Keluarkan aku Dari dalam Penjara Ya untuk Memuji namamu Orang-orang Benar akan Mengelilingi aku Apabila engkau Berbuat baik Kepadaku Saudara Adakah penjara Yang Mengurung Saudara saat ini Bahkan Paulus dan Silas Bisa dibebaskan Petrus Bisa dibebaskan Dari Penjara Penjara yang Apa yang ada Di dalam hidup kami Ada urusan-urusan Yang tidak mampu Engkau selesaikan Tuhan akan Selesaikan bagimu Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadaku Bapak Ibu Sahabat GCC Yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Kriptus Mari angkat Tanganmu Dan terimalah Berkat-berkat Dari Tuhan Kalau engkau Masih terikat Dengan dosa Engkau sudah Dilepaskan Tapi engkau Masih berdosa Engkau sudah Mengalami Tuhan Tapi engkau Belum sepenuhnya Mengalami Pemulihan Angkat kedua Tanganmu Dan mengatakan Aku mau mencari Kerajaan Allah Dan kebenaran Semua Akan ditambahkan Kepadamu Urusan-urusan Yang tidak Bisa engkau Selesaikan Tuhan akan Menyelesaikan Bagimu Amen Sahabat GCC Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Mari angkat Kedua tanganmu Tuhan akan Menyelesaikan Bagimu Perkara-perkara Yang tidak bisa Engkau selesaikan Terlebih khusus Perkara-perkara Dosa Tuhan akan Menambah-nambahkan Pengetahuan Dan kebenaran Dan hikmat Dalam hidupmu Sehingga engkau Bebas Terlepas Bapak Aku berdoa Untuk ibu-ibu Yang saat ini Belum mampu Mengampuni Suaminya Belum mampu Menerima Suaminya Apa adanya Mereka yang sudah Disakiti selama Bertahun-tahun Seperti doa Yabes Kiranya Tuhan Memberkati mereka Dan memperluas Daerah hati mereka Yang sulit Untuk mengampuni Yang sulit Untuk Memikirkan Masa depan Mereka yang Terikat Dengan berbagai-bagai Macam kebencian Kesombongan Dalam nama Yesus Tuhan Akan memberikan Kebenaran Aku berdoa Buat pagi hari ini Untuk ibu-ibu Kebat yang luar biasa Yang mengambil Keputusan untuk Mendekati dan Datang kepada Tuhan Berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Cabut Setelah akar-akar Pahit Dari dalam Hidupnya mereka Berdoa Di dalam Nama Yesus Berikan mereka Ganti Kepahitan Sebuah pengharapan Sebagai Salah Alipuat Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Aku menghardik Tegah Sesuatu Yang menghalangi Mereka Untuk datang Kepada Tuhan Aku berdoa Hari ini Mereka Dikuatkan Hari ini Mereka Dipulihkan Hari ini Mereka Disembuhkan Sampai Mereka Dipulihkan Di dalam Kepahitan Tapi mereka Bertunggu dalam Pengendalan Akan Menjadilah Kuat Jadilah Pemenang Berkati Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bagi Ibuku yang Sakit Bagi Bapak-bapak Yang sakit Bagi Saudara-saudaraku Yang hari ini Sakit Tangan Tangan Tuhan Untuk Selalu Menopang Dalam Hidupan Mereka Mengangkat Mereka Dari Segala Sakit Penyakit Keluarkan Dari Segala Sakit Kank Cancer Dan Lain Sebagainya Dalam Nama Yesus Mereka Yang terlilit Hutang Kredit Macet Dalam Nama Yesus Tuhan Pulihkan Dalam Nama Yesus Mereka Bertobat Dari Gaya Hidup Suka Pamer Ataupun Gaya Hidup Yang Tulip Di Dalam Mencari Keuangan Dalam Nama Yesus Kau Berkati Tuhan Kau Mampukan Mereka Tuhan Menghadapi Masalah Ini Dengan Hikmat Daripada Tuhan Mereka Mendapatkan Pekerjaan Demi Pekerjaan Dalam Nama Yesus Engkau Bukakan Pintu Kesempatan Bagi Mereka Yang Telah Merasa Melakukan Kesalahan Kesalahan Di Masa Lalu Tidak Terhimpit Dengan Rasa Tertuduh Tapi Mereka Boleh Datang Kepada Tuhan Dengan Iman Dengan Satu Pengharapan Tidak Tertunduk Tidak Tertuduh Dan Di Dalam Nama Yesus Kita Mengalami Doa Kami Pagi Hari Yang Mendengarkan Sirmant Tuhan Akan Menyelesaikan Bagimu Segala Urusan Yang Tidak Bisa Engkau Selesaikan Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Setah Dalam Nama Yesus Kiranya Engkau Diberkati Dan Berkat Tuhan Ada Di Atas Engkau Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu Saudara Sisi Carilah dulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Bapak Ibu Sahabat Gaya Sisi Jikalau Anda Terberkati Dengan Tayangan Channel Gracia Hope Compassion Channel Silahkan Subscribe For More Videos Jadi Saudara Ketika Saudara Subscribe Maka Ada Pemberitahuan Saudara Akan Mendapatkan Pemberitahuan Untuk Video-video Selanjutnya Yang Dapat Kami Tayangkan Sehingga Saudara Akan Diingatkan Bahwa Ada Tayangan Video Dari Gracia Hope Compassion Channel Di Gracia Hope Compassion Channel Ini Setiap Pagi Kita Merenungkan 5 Pasal Perhari Mari Jangan Ketinggalan Ikuti Setiap Pemberitaan Firman Tuhan Ada Hal-hal Yang Luar Biasa God bless you